Hina Kelana Bab 126 Korban seorang istri bagi suami pengecut Begitu lawan didesak mundur, segera Leng Houtiong membalik sebelah tangannya hendak membuka hiat cu ing ing yang tertutup Jangan urus diriku, awas ru ing ing Berbareng sinar putih menghilat, pedang Gak Putkun sudah menusuk tiba Leng Houtiong sudah kenal ilmu pedang yang dimainkan Tong Hong Put Pei, Gak Putkun, dan Lim Pengci bertiga Ia tahu sekali pedang lawan menusuk, meski di tengah serangan itu ada lubang kelemahannya Tapi lantaran cepat luar biasa seperti bayangan setan Kalau bermaksud balas menyerang ke arah titik lemah musuh itu tentu diri sendiri sudah terkena pedang lebih dulu Sebab itulah tanpa pikir Leng Houtiong lantas menyungkitkan pedangnya ke atas Berbareng ia menusuk perut Gak Putkun secepat kilat Agar tidak mati konyol, terpaksa Gak Putkun melompat mundur sambil memaki Keji amat bangsat kecil padahal sebagai orang yang mendidik dan membesarkan Leng Houtiong sejak kecil Seharusnya Gak Putkun kenal watak pemuda itu Bila dia tidak ambil pusing akan serangan balasan Leng Houtiong itu dan melainkan meneruskan serangannya Tentu jiwa Leng Houtiong sudah dibikin melayang olehnya Soalnya, biarpun yang digunakan Leng Houtiong adalah siasat hancur bersama atau gugur bersama musuh Sesungguhnya dalam hati ia tidak pernah melupakan budi kebaikan sang guru Sekali-kali dia tidak menusuk sungguh-sungguh perut gurunya itu Jadi dalam hal ini Gak Putkun yang licik dan kotor itu telah salah hitung Mengukur orang lain atas diri sendiri Sehingga dia kehilangan suatu kesempatan bagus untuk membinasakan Leng Houtiong Permainan pedang Gak Putkun tambah gencar setelah beberapa jurus tak bisa mengalahkan lawan Dengan tangkas Leng Houtiong juga menghadapi dengan penuh semangat Semula dia pikir kalau kalah paling-paling dirinya akan terbunuh di tangan guru sendiri Tapi lantas teringat ing-ing yang telah melukai hati Gak Putkun dengan ucapan tadi Sebelum nona itu juga terbunuh tentu akan disiksa lebih dulu Sebab itulah Leng Houtiong pantang menyerah lagi dan bertempur sekuat tenaga Setelah beberapa puluh jurus, jurus-jurus serangan Gak Putkun tambah ruwet Leng Houtiong menghadapi dengan memusatkan perhatiannya Lambat laun pikirannya menjadi pelong, menjadi paham Yang ditatap sekarang hanyalah titik ujung pedang lawan saja Hendaklah maklum bahwa inti toko Kiyokiam itu adalah makin kuat pihak musuh Makin kuat pula pihak sendiri Dahulu waktu bertanding dengan Y.I.M. Engkauheng di penjara dasar dan Oso Tak peduli bagaimana Y.I.M. Engkauheng menyerang dengan macam-macam perubahan Selalu Leng Houtiong dapat melayaninya dengan jurus-jurus baru yang lahir seketika Padahal ilmu silat Y.I.M. Engkauheng boleh dikata jarang ada bandingannya Tapi dia harus mengakui kehebatan ilmu pedang Leng Houtiong Kini Leng Houtiong sudah berhasil pula meyakinkan Gipsing Tai Hoat Betapa hebat tenaga saktinya sukar diukur lagi Sebaliknya P.I.M. Houtiong meski aneh Tapi belum lama dipelajari oleh Gak Putkun Dia belum hafal sebagaimana Leng Houtiong meyakinkan toko Kiyokiam Karena itu, setelah lebih ratusan jurus K.Leng Houtiong melayani lawannya sudah tak perlu pikir lagi Betapapun aneh perubahan jurus serangan P.I.M. Houtiong selalu disambut dengan jurus serangan yang sama anehnya Dalam pandangan Gak Putkun sekarang betapa ruat perubahan ilmu pedang Leng Houtiong dirasakan jauh lebih ruat daripada dirinya Rasanya biarpun bertempur tiga hari tiga malam juga akan tetap lahir Jurus-jurus serangan baru terpikir demikian Timbul rasa jerinya seketika Pikirnya pula, perempuan siluman mokau ini telah membongkar rahasia caraku meyakinkan ilmu pedang Bila hari ini aku tak dapat membereskan mereka Kelap cerita tentang diriku tentu akan tersiar luas di kalangan Kang O Lalu apakah aku ada muka buat menjabat ketuanku gak P.I.L lagi Agaknya segala rencana yang kuancang sejak dahulu akan buyar seluruhnya Karena pikiran gelisah, serangan-serangannya menjadi tambah ganas Akan tetapi pertandingan di antara jago kelas tinggi paling mengutamakan ketenangan dan kesabaran Begitu pikirannya kacau, seketika permainan pedangnya menjadi rada terganggu Padahal P.I.T.Y.M Hoa tunggul dalam hal kecepatan Setelah ratusan jurus tak bisa mengalahkan musuh Dengan sendirinya dia mulai patah semangat Ditambah lagi perhatiannya terpejar karena hati gelisah Daya tekanan pedangnya menjadi banyak berkurang Begitulah sedikit kelemahan Gak Put Kun itu segera dapat dilihat oleh Leng Hoa Utyong Memang asas utama Toko Kyu Kiam adalah mengincar baik-baik titik kelemahan ilmu silat lawan Lalu titik kelemahan itu dimasuki, sekali hantam memperoleh kemenangan Kini pertarungan mereka sudah berlangsung mendekati dua ratusan jurus Ciri dari ilmu pedang aliran manapun juga di dunia ini adalah pada suatu ketika jurus ilmu pedang masing-masing pasti akan berakhir Dan kalau belum dapat mengalahkan musuh, terpaksa harus mengulangi permainannya dari awal Dan disinilah titik kelemahan Gak Put Kun itu dapat dilihat oleh Leng Hoa Utyong Yaitu pada tiap-tiap kali dia menebas, selalu bagian ketiak kanan memperlihatkan titik kelemahan yang tak terjaga Melihat ada kesempatan buat menang, diam-diam Leng Hoa Utyong bergirang Melihat ujung mulut Leng Hoa Utyong sekilas mengulung senyum, Gak Put Kun menjadi terkejut malah Pikirnya, mengapa bangsa cilik ini tersenyum? Apakah dia sudah mendapatkan jalan untuk mengalahkan diriku? Diam-diam ia lantas mengerahkan tenaga dalam Tiba-tiba ia mendesak maju dan mendadak melompat mudur lagi Lalu mengelilingi Leng Hoa Utyong dengan cepat Serangannya tambah gencar secara membadai Begitu cepat ke Gak Put Kun berputar sehingga ing-ing yang menggelepak di tanah itu tidak dapat melihat jelas kemana serangan Gak Put Kun itu ditujukan Akhirnya dia merasa kepala pusing dan muak laksana orang mabuk kapal Setelah belasan jurus lagi, tertampak jari tangan kiri Gak Put Kun menuding ke depan, pedang di tangan kanan ditarik Leng Hoa Utyong tahu serangan lawan segera akan diulangi lagi Sementara Leng Hoa Utyong sudah merasa lelah setelah bertempur setian lamanya Maklum dia baru sembuh dari luka parah Namun dia sadar bahwa keadaan sangat gawat Di bawah serangan Gak Put Kun yang gencar dan cepat itu Sedikit lengah saja jiwa sendiri pasti akan melayang Bahkan ingin akan ikut menjadi korban Sebab itulah ketika melihat serangan lawan akan diulangi Segera ia mendahului menusuk ke bawah ketiak kanan lawan Tempat yang diarah tepat merupakan titik kelemahan jurus serangan Gak Put Kun itu Rupanya gerakan demikian inilah yang diketemukan Leng Hoa Utyong Yaitu menyerang titik kelemahan musuh sebelum serangan musuh dilancarkan Karena didahului sebelum Gak Put Kun sempat mengganti jurus lain Tau-tau ujung pedang lawan sudah menyambar tiba Keruan Gak Put Kun menjerit kaget Suaranya penuh rasa kejut Gusar pula dan putus asa pula Saat itu ujung pedang Leng Hoa Utyong sudah berada di bawah ketiak lawan Bila pedang didorong ke depan Tentu tubuh Gak Put Kun akan tertembus Tapi mendadak ia mendengar jeritan tajam Gak Put Kun itu Seketika ia terkejut sadar Ah, kenapa aku sampai lupa Diakan buruku Mana boleh aku mencelakai dia Segera ia tahan pedangnya dan berkata Kalah menang sudah jelas Bagaimana kalau kita sudah hipertandingan ini Paling perlu menolong Sunil lebih dulu Baiklah dengan muka pucat sebagai mayat Gak Put Kun menjawab Tanpa pikir Leng Hoa Utyong terus membuang pedangnya Dan menoleh untuk melihat ing-ing Di luar dugaan Sekonyong-konyong Gak Put Kun menggertak sekali Pedangnya menyambar secepat kilat mengarah pinggang kiri Leng Hoa Utyong Tempat yang diarah itu sangat berbahaya Dalam kejutnya cepat Leng Hoa Utyong bermaksud menjemput kembali pedangnya Namun sudah terlambat Bles, pedang lawan telah menancap di belakang pinggangnya Gak Put Kun kegirangan Ia cabut pedangnya dan kembali menebas ke bawah Lekas-lekas Leng Hoa Utyong menjatuhkan diri dan menggelinding pergi Tapi Gak Put Kun lantas mengejar dan kembali membacok Untung Leng Hoa Utyong sempat mengelak pula Terang, bacokan Gak Put Kun itu mengenai tanah Hanya beberapa senti jaraknya dari kepala Leng Hoa Utyong Sambil menyeringai Gak Put Kun angkat pedangnya pula Kembali ia melangkah maju Sekali bacok ia pikir kepala Leng Hoa Utyong pasti akan dipenggalnya sekarang Tak terduga, mendadak sebelah kakinya menginjak tempat lunak Blong, tubuhnya terus kejeblos ke bawah Ia bermaksud menggenjot ke atas dengan ginkang yang tinggi Namun sesaat itu dirasakan langit dan bumi seakan-akan berputar Lalu tak sadarkan diri lagi Ia terbanting ke dalam lubang perangkap itu Leng Hoa Utyong benar-benar lolos dari lubang jarum Hampir-hampir mati konyol Ia coba merangkak bangun sambil mendekat luka di pinggang belakang Pada saat itulah terdengar seruan beberapa orang dari semak-semak ke sana Sengkoh lalu beberapa orang tampak berlari-lari mendatangi Mereka adalah Pautai Icoh, Bob Tiang Lo, dan lain-lain Sedapat mungkin Leng Hoa Utyong mendekati inging dan bertanya Dia, dia menutup hiat tu bagian mana apakah kau tidak? Tidak apa-apa tanya inging khawatir Jangan khawatir, aku takkan mati Sahut Leng Hoa Utyong Dinasakan bangsat keparat itu mendadak inging berteriak Yang dimaksudkan ialah Gaput Kun Cepat Pautai Icoh mengiakan Namun Leng Hoa Utyong lantas menjegahnya Yang, jangan melihat kecemasan Leng Hoa Utyong itu Inging berkata pula, baiklah, boleh tangkap saja dia Ia tidak tahu bahwa di dalam lubang perangkap itu sudah ditaburi pula obat dius Ia khawatir Gaput Kun akan melompat kembali ke atas dan tentu akan sukar dilawan Maka terdengar Pautai Icoh mengiakan pula Ia tidak berani menjelaskan bahwa lubang perangkap itu adalah hasil kerjanya Sebab sejak tadi ia menyaksikan cuan putri mereka diuber-uber dan ditawan oleh Gaput Kun Tapi mereka takut mati dan tidak berani keluar menolong Dosa mereka ini kalau diusut tentu bisa dihukum mati Begitulah Pautai Icoh lantas melompat ke dalam lubang Ia ketok kepada Gaput Kun dengan gagang goloknya Seumpama Gaput Kun tidak pingsan oleh obat dius tentu juga akan semaput oleh ketokannya yang cukup keras itu Kemudian Pautai Icoh menyerep ke Gaput Kun ke atas Dengan cekatan sekali ia tutup pula beberapa hiat sepenting di tubuh ketuan Gaput Kun itu Lalu diringkus pula kaki dan tangannya dengan tambang Sudah kena bius, diketok pula kepalanya Lalu hiat itu ditutup, diringkus lagi dengan tambang Biarpun kepandayan Gaput Kun setinggi langit juga tak bisa lolos Leng Hau Tiong saling pandang dengan ingin, kedua orang merasa baru sadar dari impian buruk Selang agak lama barulah ingin menangis Leng Hau Tiong mendekatinya dan memeluknya Setelah pengalaman pahit ini, mereka merasakan hidup ini belum pernah seindah sekarang Perlahan-lahan Leng Hau Tiong membukakan hiat cu ingin yang tertutup tadi Ketika tiba-tiba ia melihat Seng Sunio masih menggeletak di sana Barulah ia ingat dan berteriak kaget Cepat ia mendekati Gaput Kun dan membukakan hiat cu yang tertutup sambil minta maaf Apa yang terjadi tadi seluruhnya telah disaksikan oleh Gaput Kun Ia cukup kenal pribadi Leng Hau Tiong yang sangat menghormat dan sayang kepada Gaput Kun Ia yakin pemuda itu pasti tidak berani mengganggu seujung rambut pun atas diri gadisnya itu Maka tuduhan Leng Hau Tiong memerkosa dan membunuh Leng Sian benar-benar romong kosong dan fitnah belaka Apalagi ia menyaksikan pula betapa cinta dan setia Leng Hau Tiong terhadap ingin Mana mungkin pemuda itu melakukan hal-hal yang tidak senonoh Gak Hu Jin juga menyaksikan suaminya telah dikalahkan Leng Hau Tiong Tapi pemuda itu tidak tega menyerang lebih lanjut Sebaliknya Seng Suami malah mendadak menyerangnya dari belakang secara keji Perbuatan pengecut demikian biarpun orang dari kalangan Hek Tu juga tidak sedih melakukannya Tapi seorang ketua Ngogak Pei yang terhormat ternyata tega berbuat begitu Sungguh pengecut, sungguh memalukan Sesaat itu Gak Hu Jin menjadi putus asa dan merasa tiada artinya lagi hidup ini Dengan hambar ia coba tanya Leng Hau Tiong Anak Tiong, apakah benar anak Sien dibunuh oleh pengcih hati Leng Hau Tiong menjadi sedih Air matanya bercucuran Sahuknya dengan terguguk-guguk Tecu, aku, aku, dia tidak anggap tecu padamu Aku masih tetap mengakui kau sebagai tecu Murid, ujar Gak Hu Jin Jika kau sudi, aku pun tetap ibu gurumu Leng Hau Tiong sangat terharu Ia menyembah sambil berseru Sunio Sunio perlahan-lahan Gak Hu Jin membelai rambut Leng Hau Tiong sambil mengalirkan air mata Katanya dengan lirih Jadi tidak salah tentunya apa yang dikatakan I.I.M. Sio Tiong ini bahwa pengcih telah berhasil meyakinkan P.S.Tiam Hoat dan kini telah menggabungkan diri pada Chow Leng Tan Sebab itulah dia membunuh anak Sian Ya, begitulah, sahuk Leng Hau Tiong Coba kau balik ke sana, ku periksa lukamu, kata Gak Hu Jin pula Leng Hau Tiong menghiakan sambil memutar tubuhnya Lalu Gak Hu Jin menyobek baju bagian punggung pemuda itu, ditutupnya hiatu sekitar tempat luka itu Lalu bertanya, obat luka Hing San Pei tentunya kau bawa, bukannya, ada, jawab Leng Hau Tiong Segera ingin mengambilkan obat yang dimaksud dari baju Leng Hau Tiong dan diserahkan kepada Gak Hu Jin Lebih dulu Gak Hu Jin membersihkan darah di tempat luka Lalu dibubui obat, dikeluarkannya sapu tangan sendiri yang putih bersih untuk menutup luka itu Lalu gaun sendiri dirobek sepotong sebagai pembalut Biasanya Leng Hau Tiong menganggap Gak Hu Jin sebagai ibu sendiri Hatinya sangat terhibur melihat dirinya diperlakukan sedemikian baik Rasa sakit lukanya sampai terlupa meski sebenarnya cukup parah Kelak tugas membunuh Leng Peng Chi untuk menuntut balas bagi anak Sian dengan sendirinya harus diserahkan padamu Kata Gak Hu Jin kemudian Tapi Siao Siao Sumoai telah pesan sebelum meninggal agar aku melindungi Leng Peng Chi Hal ini telah ku sanggupi, maka urusan ini sungguh serba susah bagiku Kata Leng Hau Tiong Ai, dasar karma Karma ujar Gak Hu Jin sambil menghela nafas panjang Lalu sambungnya pula, anak Tiong Selanjutnya terhadap siapapun juga janganlah kau terlalu baik hati Leng Hau Tiong mengiakan Mendadak tengkutnya terasa hangat-hangat basah Seperti tertetes barang cairan Waktu ia menoleh, dilihatnya muka Gak Hu Jin putih-pucat Ia terkejut dan menjerit Sunilong waktu ia berbangkit dan memegangi Gak Hu Jin Ternyata di dada nyonya itu sudah menancap sebilah belati Kepat menancap di bagian jantung Seketika juga nyonya itu sudah binasa Tidak kepalan kejut Leng Hau Tiong hingga mulutnya terngangat tak bisa bersuara Ing-ing juga terperanjat sekali Cuma dia tiada hubungan kekeluargaan apa-apa dengan Gak Hu Jin Walaupun kejut dan menyesalkan kejadian itu Namun tidak terlalu berduka Segera ia pun memayang Leng Hau Tiong yang tampak kelemas itu Selang sejenak barulah Leng Hau Tiong dapat bersuara tangis Melihat kejadian sedih yang menimpa kedua muda mudi itu Pau Tai Coh pikir tentu banyak kata-kata mesra akan diucapkan mereka Ia tidak berani mengganggu di situ Segera ia mengangkat ke Gak Put Kun dan mengundurkan diri agak jauh ke sana bersama Bok Tiang Lo dan lain-lain Untuk apa mereka mi? Menangkap suhuku kata Leng Hau Tiong Kau masih panggil suhu padanya Ujar Ing-ing Sudah biasa, sahut Leng Hau Tiong Kenapa Sun Yau membunuh diri? Mengapa, mengapa beliau membunuh diri sudah tentu disebabkan nurjana Gak Put Kun itu Kata ingin dengan gemas Apa gunanya mempunyai suami pengecut dan tidak malu seperti dia itu Kalau tidak membunuhnya, ia terpaksa membunuh diri Kita harus lekas binasakan Gak Put Kun untuk membalas sakit hati ibu gurumu Tapi Leng Hau Tiong menjadi ragu-ragu pula Katanya, kau bilang dia harus dibunuh Betapapun dia akan pernah menjadi guruku meski dia pernah gurumu Pernah membesarkan kau Tapi sudah berapa kali dia bermaksud mencelakai kau Antara budi dan sakit hati sudah klop dan hapus Sebaliknya budi kebaikan ibu gurumu belum lagi kau balas Coba pikir, apakah kematian ibu gurumu bukan disebabkan perbuatannya Leng Hau Tiong menghela nafas Katanya dengan pilu, budi sunyo rasanya sukarku balas selama hidup ini Seumpama aku tidak utang budi lagi kepada Gak Put Kun Betapapun aku tidak dapat membunuh dia Tidak perlu kau yang turun tangan Ujar ingin Mendadak ia berseru Segera ia bersama Bok Tiang Lo mendekati tuan putrinya Apakah ayah yang menugaskan kalian kesini tanya ingin Benar, sahut Bok Tiang Lo dengan penuh hormat Atas titah kau cu, hamba bersama Kat, Toh, dan Bok Tiang Lo bertiga bersama Sepuluh saudara lain ditugaskan menangkap Gak Put Kun dengan kel apapun juga Di mana Kat dan Toh Tiang Lo tanya ingin pula Tadi mereka pergi memancing kedatangan Gak Put Kun dan sampai sekarang belum kembali Mungkin, mungkin mereka Coba kau geledah badan Gak Put Kun, kata ingin Pautai Icoh mengiakan dan segera mulai menggeledah Hasilnya dari baju Gak Put Kun dikeluarkannya sebuah panji sutra kecil Itulah panji kebesaran Gak Tiang Pei Selain itu ada pula sejilid buku tipis, belasan tahi lemas pelak, dan dua potong medali tembaga Dengan suara gemas Pautai Icoh lantas berkata Laporto Asyociya, Kat Tiang Lo dan Toh Tiang Lo memang benar telah dicelakai oleh keparat ini Dalam bajunya diketemukan dua medali kebesaran kedua tiang lo kita itu Habis berkata ia terus sayun kakinya menendang Krak, kontan sebuah tulang Iga Gak Put Kun tertendang patah Jangan andiaya dia seru lengho utiong Ambil air dingin, siram dia biar siuman Perintah ingin pula Orang sisih tadi lantas membuka kantong air yang tergantung diinggangnya Air dingin terus disiramkan ke muka Gak Put Kun Sejenak kemudian, sambil bersuara kesakitan Gak Put Kun membuka matanya Ia tak bisa berkutik, terpaksa hanya melotot saja Orang si Gak, apakah kau yang membunuh kedua tiang lo kami tanya ingin Sedang Pautai Icoh melempar-lempar kedua medali tembaga yang dipegangnya itu hingga mengeluarkan suara nyaring Melihat dirinya berada di bawah cengkeraman musuh dan tak bisa terhindar dari kematian Dengan gusar Gak Put Kun lantas memaki Memang aku yang membunuh mereka Anggota mokau yang jahat setiap orang berhak membunuhnya Segera Pautai Icoh bermaksud menendang pula Tapi lantas teringat kata-kata lengho utiong tadi yang mengarangnya menganiaya tawanan itu Ia tahu hubungan lengho utiong dengan seng kau cu sangat baik Juga calon suami seng to asyo chia Maka ia tidak berani menentang kata-kata lengho utiong tadi Hektomeker, ingin lantas menjengek Kau menganggap dirimu adalah ketua golongan bengbun cimpe segala Akan tetapi perbuatanmu entah berapa kali lebih kotor dan rendah daripada anak buah kiau yang seng kau kami Tapi kau secara tidak tahu malu berani memaki kami sebagai orang jahat Malahan istrimu sendiri merasa malu atas perbuatanmu Ia lebih suka membunuh diri daripada menjadi istrimu Apakah kau masih punya muka buat hidup terus di dunia ini? Perempuan siluman sembelarangan omong Sudah jelas istriku dibunuh olahmu Tapi kau mengatakan dia membunuh diri Dan perat gelaput kun Coba dengarkan, engkau tiong, betapa tidak tahu malu ucapannya, kata ingin Ingin, aku ingin mohon sesuatu padamu, kata lengho utiong Aku tahu kau hendak minta agar ku lepaskan dia Hendaklah tahu bahwa ringkus harimau lebih gampang daripada melepaskan harimau Sahut ingin Orang ini berhati keji dan berjiwa culas Ilmu silatnya tinggi pula Kelak kalau kau kepergok dia mungkin takkan gampang membekuk dia lagi Sekali ini hubunganku sebagai murid dan guru dengan dia sudah putus, kata lengho utiong Ilmu pedangnya aku pun sudah paham seluruhnya Jika dia berani mencari aku lagi Maka aku pun tidak kenal ampun lagi padanya Ingin tahu pasti lengho utiong tidak mengizinkan dia membunuh gagput kun Asalkan selanjutnya lengho utiong benar-benar putuskan segala hubungan baik dengan gagput kun Maka bila ketemu lagi kelak juga tidak perlu gentar Segera ia menjawab, baiklah, hari ini boleh kita mengampuni jiwanya Nah, Bok Tiang Lo, Bok Tiang Lo, dan para saudara dalam agama Selanjutnya kalian boleh siarkan di kalangan Kang O bahwa gagput kun telah kita bekuk Lalu kita ampuni dia Siarkan pula bahwa gagput kun telah rela membuat cacat dirinya sendiri demi untuk meyakinkan pisya kiam hoat Sekarang dia sudah setengah gila, laki-laki bukan perempuan tidak Supaya hal ini dimaklumi oleh para kesatria di seluruh jagad Serentak Bok Tiang Lo dan lain-lain mengiakan bersama Sedangkan air muka gagput kun tampak pucat pasi Kedua matanya berkedip-kedip memancarkan sinar matu yang penuh kebencian dan dendam Hektumeter, kau dendam padaku, memangnya aku tidak tahu jengeng ingin sambil layun pedangnya untuk memotong tambang yang mengikat badan gagput kun itu Ia mendekati tawanan itu dan membuka sebuah hyacu di bagian punggung Lalu tangan kanan menahan di mulut ketuangko gape itu, tangan kiri menepuk perlahan di belakang kepalanya Tanpa kuasa gagput kun membuka mulut dan tahu-tahu di dalam mulut sudah bertambah satu biji obat Berbareng itu terasa hidungnya menjadi buntu, tak bisa bernapas Rupanya tangan ingin telah memencet lubang hidungnya Keruan gagput kun terpaksa harus membuka mulut untuk bernapas Tanpa ayah lagi ingin lantas kerahkan tenaga dalam sehingga pil di dalam mulut gagput kun itu terdorong ke dalam perutnya Dengan suara perlahan ingin lalu memisiki dia Awas, jangan sekali-kali kau muntahkan Jika membangkang segera kuputuskan seluruh horat nadimu dengan siyao tiong jiuh hoat Pada waktu ingin memutuskan tali ringkusan gagput kun dan membuka hyacu tadi Dia sengaja berdiri membelakangi lenghou tiong sehingga pil yang dijejalkan ke dalam mulut gagput kun itu tak dilihat oleh pemuda itu Dan sesudah telan pil itu, gagput kun menjadi ketakutan sebab ia tahu pil itu adalah obat pembusuk badan yang paling terkenal dari toaninggo siat Yakni hari yang biasa disebut pehcun, tanggal 5 bulan 5 hitungan imlek Diharuskan minum obat penawar untuk menangguhkan bekerjanya kuman racun obat itu Kalau tidak, maka kuman racun akan menyusup ke dalam otak sehingga sakitnya tak terperikan Bahkan terus menggila melebih anjeng gila Selain itu gagput kun juga tahu ilmu siyao tiong jiuh hoat dari mokau Yaitu semacam ilmu tiam hiat yang dapat menutup putus urat-urat nadim terpenting Sehingga seng korban akan lemas lungelai seperti tak bertulang lagi Tapi justru tidak sampai mati, maka dapat dibayangkan derita yang harus dirasakan Dalam keadaan tak berkutik, betapapun cerdik pandai dan licik culasnya gagput kun Pucat juga wajahnya dan keringat dingin membasai dahinya Begitulah kemudian ingin berpaling Dan berkata kepada lengho u tiong Ngkoh tiong, tutupkan pauti yang lota dirada berat Kini sudah kubuka kembali hiat su yang tertutup itu Sebentar lagi dia baru dapat berjalan lagi Banyak terima kasih padamu, sahut lengho u tiong Dalam hati ingin merasa geli karena pemuda itu tidak tahu apa yang telah diperbuatnya terhadap gagput kun Tapi betapapun juga apa yang dilakukan itu adalah demi kebaikan seng kekasih Selang sejenak, ingin yakin pil tadi sudah hancur di dalam perut gagput kun Dan tidak mungkin ditumpahkan keluar Habis itu barulah dia melancarkan kembali hiat su gagput kun yang lain sambil memisikinya Setiap hari to ango tiap tahun boleh kau datang ke hekbok Aku akan memberi obat penawarnya padamu Bisikan itu lebih meyakinkan gak put kun lagi bahwa obat yang ditelannya tadi memang betul pil pembusuk tubuh dari mokau Tanpa kuasa badannya menjadi gemetar Katanya, jadi pil ini adalah, adalah, benar, kau harus diberi selamat Kata ingin Obat mujaratku itu tidak mudah membuatnya Dalam agama kami hanya tokoh-tokoh utama yang berkedudukan tinggi dan berkepandayan tinggi saja yang memenuhi syarat untuk minum obat dewa itu Betul tidak, Pau Tiang lo betul, sahut Pau Tai Co Atas anugerah kau cu pernah juga siok se minum obat dewa itu Maka selamanya siok se sangat setia dan tunduk Malahan kau cu juga menaruh kepercayaan penuh kepada siok se Sungguh tiada terkatakan manfaat daripada obat dewa tersebut Leng Hau Tiang terkejut juga, katanya Hi, kau memberikan obat Ah, mungkin saking kelaparan sehingga dia makan barang apa saja yang dilihatnya Kata ingin dengan tersenyum Nah, Gaput Kun, selanjutnya kau harus berusaha membela kepentingan engkau Tiang dan aku Hal ini akan berfaedah bagimu Tidak kepalang benci Gaput Kun Pikirnya, jika perempuan siluman cilik ini kebetulan mengalami sesuatu atau dibunuh orang Maka yang akan konyol tentulah diriku Bahkan dia tidak sampai mampus Tapi terluka parah umpamanya sehingga tidak dapat pulang ke Hekbokah pada hari To'an Gau Lalu kemana aku dapat mencari dia berpikir demikian Kembali ia menjadi khawatir dan gemetar pula Leng Hau Tiang menghela nafas Ia pikir dasar ingin berasal dari Mokah sehingga tingkah lakunya juga rada-rada berbau jahat Tapi apa yang diperbuatnya sesungguhnya demi kepentingannya sehingga tak dapat pulang menyalahkan dia Pau Tiang lo, kata ingin kemudian Kau pulang ke Hekbokah dan lapor kepada kau cu Katakan ketuan kau gak pe yang dihormati Gaput Kun, gak Sian Sing Kini telah menggabungkan diri ke dalam agama kita dengan setulus hati Obat dewa kau cu sudah diminumnya sehingga dia tidak mungkin berhianat lagi Sebenarnya Pau Tai Icho sedang sedih sebab bingung entah Kera bagaimana harus memberi pertanggungan jawab kepada Seng kau cu atas tugas yang diberikan padanya Yaitu tugas menangkap Gaput Kun Kini melihat Gaput Kun telah dicekoki pil sakti oleh ingin Ia menjadi girang dan yakin Seng kau cu pasti akan bergirang bila diberi laporan apa yang terjadi itu Begitulah ia lantas mengiakan atas perintah ingin tadi Lalu ingin berkata pula Karena Gak Sian Sing sudah masuk anggota kita Mengenai hal-hal yang merugikan nama baiknya tidak perlu lagi kalian siarkan di luaran Tentang pil dewa yang telah dimakannya lebih-lebih jangan dibocorkan Orang ini mempunyai kedudukan amat tinggi di dunia persilatan Cerdas dan tangkas pula dalam segala hal Kelak kau cu tentu akan memanfaatkan tenaganya Kembali Pau Tai Icho mengiakan pesan ingin itu Melihat keadaan Gaput Kun yang serba konyol itu Lengho Ution ikut merasa menyesal Meski dirinya tadi hendak dibinasakan oleh Gaput Kun Tapi mengingat budi kebaikan selama likuran tahun Selama itu hubungan mereka seperti ayah dan anak Kini mendadak berubah menjadi musuh Sungguh ia merasa sedih Sebenarnya ia bermaksud mengutarakan kata-kata yang dapat menghibur Gaput Kun Tapi tenggorokan serasa terkancing dan sukar bicara Pau Tiang Lo, kata ingin pula Bila kalian pulang ke Hek Bokoh Sampaikanlah hormat baktiku kepada ayah di dan juga kepada Hiang Siok Siok Katakan kepada beliau Beliau itu bahwa nanti kalau Kalau dia, dia Lengho Kong Chu sudah sembuh lukanya Barulah kami akan pulang ke sana Terima kasih telah menonton!